Intro Salam, puji Tuhan Jumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini Saya percaya saudara dalam keadaan sehat olafiat diberkati oleh Tuhan Dan waktu saudara nonton video ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang tepat Orang yang sudah diberkati oleh Tuhan Haleluya Saudara ku dikasih oleh Tuhan Kita akan bahas satu video lagi Mungkin ini video sudah begitu lama Tetapi sangat bagus sekali untuk kita bahas Karena memang tentunya ada banyak sekali orang-orang Kristen yang belum paham Dan bahkan mungkin belum tahu tentang kisah ini Jadi untuk itu kita perlu untuk bahas video dalam video ini Ya mungkin teman-teman tidak asing dengan nama Pak Mark Cruz ya Mantan pemimpin FPI ya Yang ada di Jawa Timur Juga sekaligus dia adalah seorang yang sudah dipersiapkan dengan matang Untuk menjadi laskar jihad Artinya kalau ya misalnya buat pengepomen di gereja Ya buat kerusuhan untuk menghancurkan orang-orang Kristen Maka itulah dia Bapak Marcos Untuk itu teman-teman mungkin saya secara pribadi pun dulu saya hanya nonton Hanya dengarkan melalui audio ya waktu saya masih mahasiswa Tetapi sekarang ketika saya buka-buka Youtube dan saya ketemu video beliau Dan apalagi sekarang saya sudah jadi Youtuber Maka ya saya akan bahas tentang beliau Dimana beliau memberikan kesaksian yang begitu mengerikan Kesaksian yang begitu mengkoncangkan sebenarnya Tetapi dia sudah ditangkap oleh Tuhan dan menjadi seorang pengikut Kristus yang luar biasa Kita lihat videonya Tonton sampai selesai supaya saudara diberkati Tuhan Yesus memberkati Itu hal yang menjadikan suatu berbentang hidup saya ketika saya habis dari Medina di Afganistan Saya keluar saya dipersiapkan untuk menjadi laskar jihad Sebelum saya menjadi laskar jihad Saya benar-benar dibentuk Waktu itu ada di Ambon Saya bersama Ustaz Jafar waktu itu Karena laskar-laskar jihad ini merupakan suatu Sebuah laskar yang memang dipersiapkan betul Untuk menghadapi kelompok-kelompok orang-orang Kristen Terselahirlah EPI itu sendiri Pada saat itu Jawa Timur masih kosong Kosong masih belum ada gerakan orang EPI sama sekali Belum ada orang gerakan EPI sama sekali Sehingga Habib Rizky waktu itu memanggil saya Saya disampaikan bahwa Seluruh dewan pengurus yang ada di EPI Meminta saya untuk memimpin menjabat EPI di Jawa Timur Karena tugas EPI harus dicerahkan kepada orang yang punya gelar habaib Kalau enggak ada embel-embelnya hataib Enggak boleh Akhirnya saya pimpin Karena pemimpin EPI harus mempunyai banyak kriteria Salah satunya tidak pernah kenal kompromi Tidak pernah kenal kompromi sama sekali Pengis, licik-licik Itu sudah saya program Pada tanggal 10 Januari pada tahun 2004 Ketika saya diangkat menjadi ketua EPI di Jawa Timur ini Saya sudah persiapkan begitu detailnya Tugas saya hanya satu Hancurkan kelompok kristisasi di Indonesia Dan saya akan hadapi setiap gerakan-gerakan orang-orang Kristen di Indonesia Siapapun juga dia Saya akan hadapi Dan rencana jahat saya ini sudah mulai saya timbulkan Program untuk membuat satu kekacauhan Untuk membuat satu pengeboman Untuk membuat satu ini dan itu Saya meminta data pada kasus tahun 96 Di Surataya saya sudah berikan data lengkap Dan saya sudah nama Punya nama daftar nama-nama gereja Yang sudah saya persiapkan Untuk saya sikap habis Saya sudah siapkan rapatkan barisan Saya siap kontak Saya siap kontak di Sukun Kebetulan markas saya ada di Malang di Sukun 500 meter dari sekolah Alkitab Nusantara Itu markas besar saya sampai sekarang tetap berdiri tegur Mereka setiap hari kemis kumpul Selalu pakai jubah Pakai jelana tiga terempat Banyak Itu dalam ketimpinan saya Sekarang dipimpin oleh Ustaz Tusno Satu ketimpinan saya persiapkan Tapi apa yang terjadi 2004 adalah tahun persiapan saya Untuk menghancurkan orang-orang Kristen Sehingga mengerti mengapa saya benci kepada orang Kristen Saya mungkin tidak mengerti Hanya saya ditanamkan oleh guru saya Bahwa orang Kristen itu kapir Penanaman itu Pertanam dalam hati saya Sehingga saya katakan Orang Kristen ini memang orang pembuat kerusuhan Kepenjian saya semakin mendalam Saya persiapkan betul Nah kebetulan saya sendiri terlibat dalam Dewan pengurus sebagai penasihat Pak Kuyupan paranormal Waktu itu Gijokobodo sempat kebel saya Habib boleh gak saya meminta sesuatu untuk mendampingi saya Untuk melacak golehan gencono Bersama beberapa teman paranormal Akhirnya saya iakan Memang saya secara pribadi Mengenal dunia goe itu bukan belajar Dari turunan Jadi saya usia 4 tahun itu Saya sudah bisa melihat Oh disitu Itu ada ini dan itu Sehingga ketika Latifi membuka satu peran tim pemberuhan itu Kami terlibat di dalamnya Untuk menjadi tim pemberuhan itu disana Mungkin yang seringkali lihat Latifi tidak akan asing Karena rambut saya waktu itu masih panjang Tapi sekarang seringkali di siaran tayang Di siaran tunda ulang Terus itu terjadi di Latifi Tapi saya gak tahu apa motivasinya Tapi saya biarkan aja Saya merasa juga gak dirugikan dalam hal itu Satu masalah yang sangat terpenting waktu itu Tepat pada tanggal 29 Maret Saya bersama rekan-rekan untuk mengambil golehan gencono itu Ya Apa yang terjadi? Rata-rata orang yang bisa mengambil itu kan Ada satu kekuatan yang disebut ilmu rokok sukma Jadi melepaskan rokok dari sukma nya ini Keluar Masuk ke alam lain Pada tanggal 29 Maret itulah Pertemuan saya pertama kali dengan Yesus Saya ambil Terus saya lacak Saya baca segala bentuk cara Saya gak menemukan apa-apa Di belakang saya ini ada yang pegang bunda saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara itu sangat mengemah Dan saya yakin suara itu tidak pernah saya Saya rasakan selama saya mengenal dunia jin Ya Ketika tangan itu menyentuh bunda saya Ada sebuah power yang masuk Saya ini seringkali mengislamkan jin Karena selama hidup saya punya 182 jin yang saya islamkan Yang menjadi santri saya Jadi ngajinya sama saya Nah itu Jadi saya itu seneng mengislamkan jin Lebih-lebih kalau pikiran saya sudah sumpek di dunia Saya masuk ke alam jin Karena alam jin itu Jin itu cantik-cantik beda dengan gondoro Sebelum saya masuk ke alam goib Itu yang namanya golehan kencono itu sudah diseket Gambarnya seperti demikian Tapi di tangan orang itu Saya tidak melihat gambar seperti golehan kencono Persis seperti rati Saya mulai berpikir Bukan itu yang saya cari Dia tetap ngomong Ambil ini Dia tetap ngotot Saya hanya melihat tangan waktu itu Tangan dan suara Tangannya ini penuh dengan sinar yang saya tidak bisa lukiskan Saya tidak bisa menerima itu Karena saya tidak bisa menerima waktu habis Orang rogo sukmo ini ada sebuah waktu Kalau waktunya habis Dia tidak kembali ke Tubuh jasadnya Ini tubuhnya akan hancur Jadi saya kembali lagi Omong punya omong Nah waktu itu Ki Jogobodo tanya pada saya Habib Kira-kira sudah bisa deteksi? Sudah Sudah Saya cerita kepada Ki Jogobodo Apa yang terjadi? Paranormal itu berbeda dengan ustad Kalau paranormal itu Itu juga Bukan orang islam Kayak Ki Jogobodo itu bukan orang islam Jadi sholat juga enggak Megang halcon juga enggak Karena kenapa? Rata-rata kalau asli paranormal Itu tidak percaya pada surga dan neraka Termasuk Ki Jogobodo Ki Gendeng Pamungkas Itu termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Surga dan neraka Tapi aneh Ketika saya sampaikan kepada Ki Jogobodo Ki Jogobodo menyampaikan kepada saya Habib Apa yang Habib lihat itu tadi Itu adalah lambang suargo Ya ini saya terjemahkan Karena beliau kalau ngomong sama saya Bahasa Jawa Habib Saya mulai berpikir Orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka Dia bisa membuat pernyataan Bahwa itu adalah wujud Wujud dari nerjana itu sendiri Terus saya bilang Tolong deteksi Ya Deteksi tangan siapa yang menyentuh saya Bukan apa-apa Sekedar bahasa Bahasa orang yang lagi putus asa Saya mau balik lagi ke Jasad saya Akhirnya dalam hati saya waktu itu mulai baca Subhanallah Terus saya baca Walhamdulillah Saya terus membacakannya Subhanallah Maha sucinko ya Allah Aneh Tak pocokno surat jinn Mendatangkan kekuatan itu Gak teko-teko Tapi ketika saya baca Subhanallah Maha sucinko ya Allah Dia datang Ini mulai jadi perhitungan saya Di pocokno surat jinn Gak teko Di pocokno mahasuci Datang Ketika datang saya dalam kondisi tertundung Saya merasakan datang itu Biasanya memang Orang-orang alih gaib itu merasakan Ada kekuatan angin besar Itu dia rasakan itu Datang Nah ketika datang Dia langsung katakan satu hal kepada saya Tanpa teding aleng-aleng Dia langsung sampaikan satu kata kepada saya Ya ayyuhaladzina amenu Kepilalatabatana suha Aimakurus Bertobatlah kamu Sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepada aku Saya tanya Siapa kamu Saya dalam keadaan kontak batin Dia gak mau memberitahu saya Dia saudarkan tangannya Persis Seperti pertemuan pertama di belakang saya Dia saudarkan tangannya Ambil ini Saya mulai bingung Kenapa saya harus suruh mengambil ini Saya tetap ngotap Siapa kamu Saya hanya menyampaikan Kalau saya mau ambil jimat itu Kalau engkau menyebutkan siapa nama kamu Tetap tidak mau menyebutkan namanya Akhirnya saya terpaksa harus mengambil Bendah dari tangan orang itu Yang di atas tangan itu adalah roti Ketika saya ambil Apa yang terjadi Roti itu hilang dari tangan saya Masuk dalam seluruh organ tubuh saya Ada hal yang sangat aneh Saya merasa 43 tahun saya pikul beban berat Ketika saya ambil roti dari tangan itu Beban berat ini hilang 43 tahun saya pikul beban itu Hari itu juga lepas begitu saja Saya mulai merasakan Begitu indahnya Kalau saya beli pinjam bahasanya orang Jawa Setelah saya ambil jimat itu Ada kekuatan yang luar biasa Pikulan ini hilang Beban ini hilang Saya merasakan ada sebuah kedamaian yang tidak pernah saya miliki selama hidup Sebab kedamaian dan kebahagiaan selama 43 tahun Itu adalah Sebuah kedamaian yang hampa Semu Palsu Tapi setelah saya menerima jimat itu Saya merasa ada satu kekuatan yang Masya Allah luar biasa Akhirnya saya tanya Siapa kamu Baru dia katakan kepada saya Dia katakan begitu indahnya dengan tegas Seperti yang saya sampaikan tadi Aku yang selalu mengatakan perkataan yang benar kepada kamu Roh Allah Aku adalah roh Allah itu sendiri Aku adalah firman yang hidup Saya tersujud tersungkur kepadanya Dia dekati saya Saya masih ingat waktu itu Dia dekati saya Dia katakan pada saya Aku akan utus kamu seperti domba di tengah-tengah Serikalah Ada satu hal yang membuat saya marah Saya mempunyai apa ya Suatu sifat pribadi yang jelek Kalau saya lagi marah sama orang Saya langsung tatap maja orang itu Tidak peduli siapapun juga dia Dan ketika orang itu ngomong kepada saya Aku utus kamu seperti domba di tengah-tengah serikalah Saya marah Marah saya itu begini Orang ini seperti balas dendam kepada saya Mungkin selama hidup saya jahat kepada umatnya Dia balas dendam Buktinya apa? Buktinya dia pura-pura datang kepada saya Saya diutus seperti anak domba di tengah-tengah serikalah Coba dengan caket pikirkan Leono anak ewe Terus di pekek nangun di tengah-tengah serikalah Niku pasti mati Pikiran saya waktu itu juga gitu Ini berarti balas dendam Orang ini mau membunuh saya Maksud saya itu Jangan dijadikan saya sebagai anak domba Jadikan saya sebagai harimau Serikalah Ataupun apapun yang saya siap hadapi serikalah Maksud saya itu begitu Tetap Dia katakan Aku mengutus kamu Seperti anak domba di tengah-tengah serikalah Saya katakan Tuhan Hati saya ini keras Tuhan Tapi Tuhan katakan dalam Yeskel 36-26 Jelas disana kata Aku akan memberikan roh yang baru kepadamu Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu Hati yang taat Dan menjauhkan kamu dari hati yang keras Saya mulai adem ayam marah mati saya Mulai saya berpikir terima kasih Tuhan Saya mulai berpikir lagi Apa yang harus aku lakukan untuk menjalin sebuah kehidupan ini Saya mulai berpikir kita memang harus seperti anak domba Anak domba di tengah-tengah serikalah Kita persiapkan hidup kita Untuk menjadi laskar-laskar Kristus Sehingga apa yang menjadi kejahatan saya Yang sudah saya program pada tahun 24 Tuhan fatalkan Akhirnya saya mau ambil keputusan Ikut Jesus Apa yang terjadi? Saya tidak bisa diterima oleh istri sama lima anak saya Saya mulai datang door-to-door dari gereja ke gereja Meminta pandangan pendapat dari pendeta-pendeta Setiap gereja yang saya masuki Isinya hanya satu Siuton Tidak ada satupun gereja yang tidak Siuton kepada saya Tidak ada yang gereja Kusnudon sama saya Semuanya itu Siuton Satu pencerigaan yang berkelebihan Tidak mungkin ada orang hebohi bertobat Ini pura-pura Mau menghancurkan orang Kristen dengan cara begini Hati kecil saya mulai berbicara Menghancurkan orang Kristen Saya tidak perlu berbura-bura Langsung saya datangi Walaupun di siang bolong Itu sifat saya Saya bukan seseorang yang harus mendatangi orang di malam hari Siang bolong pun Tidak perlu Anda datang di tempat saya Saya yang akan datang di tempat Anda Jadi saya waktu itu menangis Berangkat kemana-mana ditolak Pulang di rumah Istri saya cemberut saja Coba bisa kita bayangkan Suami teko pekel-pekel Bojo cemberut Di sini mangkel Saya doa sama Tuhan Tuhan Yesus Kalau engkau memang memanggil hambamu menjadi hamba yang benar Nyatakan kuasamu Tuhan Aku tidak perlu mendoakan oknum-oknum pendeta yang menolakku Biarlah itu adalah hakmu Tuhan Tapi aku berdoa untuk istri sama lima anakku Nyatakan Kalau engkau memang memanggil aku Nyatakan kuasamu Engkau akan memanggil istri sama lima anakku Tuhan buktikan Walaupun saya terus datang pada istri sama Akhirnya istri dan anak-anak saya bisa terima Yesus Walaupun mengalami proses yang begitu panjang Akhirnya saya tahu di baktis Baktis saya istri sama dua anak saya Berangkat di baktis Ketika saya pulang dari baktisan Apa yang terjadi Pikiran istri saya Orang yang di baktis itu Ada damai Ada berkat Ada begini Namanya orang masih awam Apa yang terjadi Rumah sudah hancur Dihancurkan oleh orang-orang Tiga anak saya masih kecil-kecil Sampai depis di lemari BRT sama RU Tidak bisa berbuat apa-apa Karena pasukan RPI Hampir dua truk Terun lapangan Rumah saya diaprak apik Saya perlu tetapi ada bantuan Hampir tiga bulan Saya mengalami peperangan Setiap pagi saya harus kerja bakti Sebab di depan rumah itu Dibuang kotoran manusia Setiap pagi Saya bersama istri anak-anak saya Kerja bakti Terima kasih Tuhan Akhirnya keluarga besar saya Dari Bangir Menterikan 1 Belden Hari ini Engkau keluar dari rumah itu Tanpa membawa apa Atau Kamu kembali Kepada habitatmu Kalau tidak Out Keluar Tepat jam 11 malam Tidak ada negosiasi lagi Saya bersama Istri sama 5 anak saya Keluar dari rumah Tanah merah Dengan sebuah tangisan Tuhan Inikah Jawabanmu Saya nangis Akhirnya saya dihadang oleh beberapa Mbak Tuhan Malam itu juga Saya langsung ditaruh di sebuah rumah Banyak Mbak Tuhan Menawarkan saya Bapak Bangkat berpuluh saja Supaya lebih aman Pak Ada yang sembunyi dulu Pak Lebih aman Pak Saya berdoa pada Tuhan Tuhan Kemana kau taruh aku Tuhan Apa kata Tuhan Kamu jangan kemana-mana Magus Tetap di Surabaya Sebab Akulah Tuhanmu Akulah Tuhanmu Tidak sehelai rambut pun Akan jatuh Dari tubuhmu Tidak aku Gendaki Saya buktikan itu Setelah saya pindah Dari tanah merah Ke situ Yosof Saya jalan hidup Bersama istri sama Walaupun terus Intimidasi Teror Terus terjadi Tapi apa yang saya lakukan Saya mulai berkembang Merapatkan barisan Dengan salah satu organisasi Bukan organisasi gereja ini Sebuah Pak Kuyupan Saya buka satu pemerintahan Islamologi di sana Jaring jiwa Mulai dari Rungkut Mapan Tengah Saya buka di Wiyong Saya buka lagi Di Marko Mulyo Yang terakhir ini Saya buka di Marko Mulyo Sungguh luar biasa Karena dari 57 Karyawan yang ada di situ Tidak ada satupun orang Jawa Semua orang Madura Tiga orang bertobat Yang lainnya Masih mau mendengar Ini saya rasa cukup Saya lebarkan sayap Sampai kejombang Dan tugas saya sekarang Melayani dia Walaupun sekarang Saya menghadapi Intimid tekanan apapun Pantes bagaimana Peran kita Kenyataan yang terjadi saat ini Jangan takut Awal pertama perjanjian Baru dibuka Dengan kata-kata Jangan Takut Apapun yang dibuat oleh Amrasi Imam Samudera Dibenarkan menurut Hukum Alkitab Karena apapun yang dibuat oleh Amrasi Imam Samudera Abu Bakar Dan semua orang-orangnya Ini sudah diramal Kalau kita kembali pada Yohanes 16 ayat 2 Jelas disana dikatakan Kamu akan dikecilkan Dan setiap orang yang membunuh Kamu Menganggap dirinya Berbakti kepada Alanya Ngerampok Membunuh Ngebom Ini dianggap Berbakti kepada Alanya Membunuh Berteria Allahu Akbar Ngebom Tetap berteria Allahu Akbar Ini sudah dipulis dalam Yohanes 16 ayat 2 Tapi ada satu masalah Tuhan yang harus pesankan Ada domba dari kandang lain Yang harus aku tuntun juga Ini permasalahnya Harus ketika membenci Tidak Apapun yang mereka berbuat Tidak ada kebencian Dalam hati kita Ada domba Dari kandang lain Yang harus aku tuntun juga Bahasa harus aku tuntun juga Ini sekarang diamanatkan Kepada kita Sebagai anak-anaknya Untuk meneruskan kata-kata Harus aku tuntun juga Domba dari kandang lain Berarti di luar orang-orang Kristen Itu bisa Buddha Itu bisa Hindu Bisa kau wujud Bisa juga orang-orang Islam sendiri Ini adalah tugas kita Mengemban tugas amanat agung Tuhan Yusuf Kristus Yang jelas bagaimana Saat ini kita bisa mengantipasi Situasi orang-orang EPI Peran apa yang harus dia lakukan Peran EPI hanya satu Mendulikan dan menegakkan Syariat Islam di Indonesia ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.